Halo Sobat Berkawan, kali ini aku mau ajak Sobat Berkawan untuk ikut ke Cisco Office yang mana kita akan lihat langsung bagaimana smart office itu diterapkan yaitu salah satu contohnya adalah Cisco. Nah bagaimana sih kantornya seperti apa? Yuk ikut aku. Halo Sobat Berkawan, kali ini aku lagi main di kantor Cisco. Cisco ini adalah salah satu solusi platform yang mana bisa mendukung teknologi yang namanya smart office. Nah aku akan bertemu dengan Pak Andri yang akan menjelaskan seluruh ruangan Cisco yang bakal kita lihat. Kalau begitu ini dia. Halo Pak Andri. Halo Mbak Yolanda. Yolanda, oke Pak Andri ini tadi aku lihat Bapak ngerak-rakan itu boleh tahu nggak Pak? Ini Bapak lagi ngapain? Oke selamat datang di kantor Cisco Indonesia di mana kita sudah menerapkan teknologi smart office ya. Nah hari ini kan kita mau meeting ya. Nah ini ada peta nih namanya Cisco Space di mana kita bisa melihat kondisi kantor kita. Jadi kalau di kantor Cisco itu kan meeting bisa offline, bisa online gitu ya. Betul Pak. Nah kalau online tuh biasanya bisa pakai Cisco WebEx, bisa pakai Microsoft Teams, bisa pakai Google Meet, atau pakai Zoom ya biasanya ya. Ya pasti kalau online. Jadi kita sudah mendukung itu semua. Tapi sebelum meeting, biasanya pertama kita harus cari ruang meeting dulu ya. Saya cek availability-nya dulu nih. Kadang-kadang rebutan, kalau andaikan terbatas, lagi rame meeting-nya gitu ya Pak ya? Betul, kadang bingung kan mana yang kosong, mana yang kepakai gitu. Nah di sini kita bisa lihat, oh peta ruangan ya. Kalau ada yang warna merah berarti sudah occupied. Oh oke, udah terisi berarti ya Pak ya? Betul, jadi misalnya ruangan ini sebenarnya kapasitasnya 12 orang, tapi sudah terisi oleh 3 orang. Tapi nggak hanya itu, kita juga bisa melihat kualitas udaranya. Karena Jakarta kan banyak polusi ya. Iya, apalagi lagi musim yang cuacanya nggak teratur nih Pak. Betul. Kadang hujan, kadang panas gitu. Betul. Lalu kita juga bisa melihat temperatur, humidity, dan noise-nya. Karena kadang ada user yang merasa nyaman, lebih dingin, atau yang nggak suka dingin gitu kan. Jadi dia mau cari ruang meeting yang lebih nyaman buat dia. Iya betul, betul. Nah coba kita cari, aku kayaknya nggak gitu suka dingin. Nah ini ruangannya cocok nih, karena kapasitasnya 4 orang. Belum ada orang di dalam, masih hijau statusnya. Suhunya oke, aku nggak gitu suka dingin. Dan juga noise-nya quiet, jadi nggak terlalu berisik kalau kita mau meeting ya. Betul, betul. Saya booking ya. Boleh Pak, silahkan. Oke saya booking, yuk kita langsung ke ruangan sana. Oke, kita ke ruangannya langsung. Cian, ayo kita mulai meeting ya. Oke, kita jelasin ya. Jadi ini grand desainnya IKN. Nanti kita akan perlu fokus ketiga hal ini. Nah fokusnya, yang pertama adalah sustainable city. Yang kedua adalah simbol national identity. Dan yang terakhir, economic driver. Oke, jadi seperti ini. Tapi kayaknya kita perlu nge-add satu orang temen kita lagi. Buat jelasin lebih detail. Yuk, kita undang. Halo. Halo, Ivana. Apa kabar? Baik, apa kabar, Rodut? Baik, disini kita bersama Andri dan Yolanda. Kita mau bahas tentang IKN nih. Oh, oke. Oke nggak gambar kita? Eh, itu Andri kecil banget. Gak terlihat pak. Padahal bisa digedein. Oke, siap. Aku punya fitur yang menarik nih. Oh. Oke, mantap. Thank you ya. Thank you, Cik. Udah yuk. 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 Nah, ini Pak Andri Smasenggi yang memanage public sector customer kita termasuk IKN. Pak, kenalkan saya Yolanda dari BRK Hardai Perkasa, Bapak. Saya Andri Smasenggi. Saya Sales Director dari Cisco Indonesia untuk public sector dan Silek Accounts. Oke, Pak. Tadi aku mendengar dari Pak Andri bahwa Bapak tuh yang memanage public sector dan IKN. Yes. Nah, boleh tau nggak sih Pak kerjasama antara BRK dan Cisco untuk mendukung di IKN ini? Oke. BRK adalah salah satu partner kami di Cisco dan BRK adalah salah satu SI terbesar di Indonesia. Jadi, BRK sendiri adalah bagian dari ekosistem partner Cisco yang membantu kami untuk bisa memberikan solusi-solusi bagi Nusantara sebagai Ibu Kota Baru dan juga bagi otorita itu sendiri. Kita memprovide solusi untuk smart building, kita provide juga solusi untuk IOT dan juga untuk smart city itu sendiri. Karena smart city memiliki banyak sekali komponen di dalamnya. Nah, BRK adalah salah satu ekosistem partner kami yang membawa solusi untuk dikombain dengan solusi Cisco memungkinkan adanya smart building, smart city, dan berbagai solusi lainnya yang bisa diberikan di Nusantara. Oke, Pak. Tadi Bapak sudah menyebut nih smart building-nya. Pak, boleh kasih tau nggak nih Pak untuk mungkin para perusahaan atau organisasi kenapa wajib pakai Cisco untuk smart building dan smart office? Oke. Cisco adalah sebuah company yang memprovide teknologi informasi. Tapi kami sangat mengedepankan user experience. Saya yakin, tadi kawan saya Andri sudah menjelaskan bagaimana kami memprovide workspace, smart workspace, dan bagaimana kami juga bisa mengkombain smart workspace tersebut dengan solusi-solusi lain dari ekosistem partner. Kita bisa membuat smart building solution, baik itu dari physical security, dengan mengkombain solusi networking dari Meraki, kemudian solusi CCTV dari Meraki, dengan solusi-solusi yang dikari oleh BRK. Sehingga kita bisa memberikan sebuah solusi smart building yang komprehensif. Dan kenapa Cisco? Karena Cisco selain mementingkan user experience, kami juga sangat mementingkan security, yang mana security memainkan peranan sangat-sangat penting. Terutama di era yang semakin smart ini, di saat semua barang akan semakin connected, di situ security sangat diperlukan untuk memastikan kita aman, semua orang aman, dan semua mendapatkan user experience yang luar biasa. Wow, aku mendengarnya kayak keren banget nih Pak, pas banget, karena nanti BRK dengan Cisco, juga bersama dengan Asbio, dan dikundukung oleh Aksesoft untuk mengadakan event di tanggal 24 Oktober, mengenai smart building. Jadi, sobat BRKawan, ditunggu untuk update selanjutnya ya Pak? Siap. Bersama Cisco dan BRK Hardaya Perkasa. Hadir ya? Jangan lupa hadir. Oke, kalau begitu terima kasih semua, sampai jumpa lagi. See you. Peace. 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 Peace.